Jalan terkena kutil kelamin Jika Anda mendapatkan kutil yang tumbuh di area kelamin atau anus, maka kutil itu disebut kutil kelamin. Siapapun yang aktif secara seksual memiliki risiko untuk terjangkit penyakit ini. Kutil kelamin tidak sama dengan kutil-kutil yang tumbuh pada bagian tubuh yang lain, karena dikatakan kutil ini merupakan penyakit yang menular. Pernah Anda mendengar istilah PMS atau penyakit menular seksual? Nah, kutil kelamin adalah salah satu jenisnya. Ukuran kutil kelamin terbilang cukup kecil, bahkan susah untuk terlihat oleh mata telanjang. Akan tetapi, penderita kutil kelamin biasanya akan merasa ada sensasi panas di area kemaluan, rasa gatal, dan keluar darah saat melakukan hubungan badan. Penyebab kutil kelamin Penyebab utama kutil kelamin adalah HPV atau Human Papilloma Virus. Untuk penularan kutil kelamin biasanya melalui hubungan seks, baik secara normal, anal, maupun oral. Dalam beberapa kasus, juga ditemui penyebab penularan penyakit ini juga terjadi karena pasien memang kelaminnya terinfeksi dan kemudian menggunakan tangan yang sama untuk menyentuh kelamin pasangannya. Menggunakan toy sex atau berbagai macam alat bantu seksual juga sangat memungkinkan untuk terjadinya penyebaran kutil kelamin. Maka dari itu, Anda wajib berhati-hati saat menggunakan toy sex. Akan tetapi, kutil kelamin tidak akan menular melalui ciuman, pakaian, alat makan, atau hal lain yang tidak berhubungan dengan hubungan seksual. Gejala kutil kelamin Seseorang yang menderita penyakit kutil kelamin biasanya akan mengalami gejala seperti munculnya kutil-kutil yang tumbuh berdekatan dan memiliki bentuk seperti kembang kol. Terjadi bengkak kecil di area kemaluan, adanya rasa gatal dan sensasi terbakar pada area kemaluan, dan adanya pendarahan ketika melakukan hubungan seksual. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!